3. Darah Pendekar Siawem Jilid 6 Akan tetapi, dalam kamus hati Hwe Elan tiada terdapat kata-kata gentar atau takut. Ia memutar pedangnya dan memainkan ilmu pedang bidadari menyebar bunga, semacam ilmu pedang yang diciptakan oleh burunya. Ilmu pedang ini berdasar ilmu pedang Tatmokiam Hoat dan Lian Gikiam Hoat. Maka gerakannya pun aneh dan sukar diduga perubahannya. Melihat gerakan pedangnya yang hampir sama dengan gerakan pedang cabang persilatannya sendiri ini, Wai Ong Kok Su menjadi kaget, akan tetapi ia terheran-heran karena setelah diperhatikan, ternyata berlainan juga. Memang, Lian Gikiam Hoat adalah ilmu pedang dari Butong Pai sehingga tentu saja ilmu pedang ini dimengerti baik oleh Wai Ong Kok Su yang menjadi pentolan Butong Pai. Maka keranlah kaget ini menyaksikan ilmu pedang yang aneh ini, aneh dan lihai sekali sehingga biarpun ia mempergunakan ilmu silat Kong Ciu Cip Kiam yang biasanya cukup kuat untuk menghadapi keroyokan belasan orang yang berpedang dengan hanya bertangan kosong saja, Akan tetapi menghadapi ilmu pedang Hwe Elang, kakek gundul ini benar-benar merasa terdesak. Wai Ong Kok Su sama sekali tidak takut akan pedang Hwe Elang, karena pedang ini adalah pedang biasa yang takkan dapat melukai tubuhnya yang kebal dan ia memiliki ilmu pikihau hiat, menutup hawa melindungi jalan darah, sehingga ia pun tidak takut terhadap totokan. Akan tetapi Hwe Elang yang amat serdik dan tahu akan kelihayan lawan, selalu menunjukkan pedangnya pada bagian-bagian tubuh yang lemah. Pedangnya berkelebat menyambar ke arah mata, leher, pusar dan urat-urat besar yang tersemingul di bawah kulit sehingga akan dapat terputus oleh pedangnya. Biarpun Wai Ong Kok Su tidak terdesak atau terancam oleh pedang Hwe Elang, Akan tetapi kakek ini maklum bahwa dengan bertangan kosong saja, agaknya amat sukarlah baginya untuk mengalahkan gadis luar biasa ini. Kalau sampai ia tidak berhasil mengalahkan, apalagi kalau sampai ia terluka oleh gadis ini, alangkah akan malunya. Lebih baik ia mempergunakan senjatanya, Wai Ong Kok Su berpikir. Tak perlu ia merasa malu mempergunakan senjata, karena biarpun masih muda, gadis ini benar-benar memiliki kepandayan tinggi dan hal ini disaksikan pula oleh dua orang kawannya. Memang, kedua kawannya itu semenjak tadi menonton pertempuran ini dengan bengong. Gwi Kok Hau memandang dengan penuh kekaguman, tidak saja untuk kelihayan gadis itu, Akan tetapi terutama sekali karena kecantikan dan potongan tubuh Hwe Elang yang menggeirahkan dan yang membuat semangatnya seakan-akan terbang meninggalkan tubuhnya. Gwi Kok Hau terkenal sebagai seorang perwira gila perempuan, dan biarpun sudah banyak sekali ia berjumpa dengan wanita-wanita cantik, Akan tetapi kali ini ia harus akui bahwa ia belum pernah melihat seorang gadis sejelita darah ini apalagi yang memiliki ilmu silat seperti ini. Orang ketiga, yakni So Cong Hwe Ipemuda yang tampan itu, semenjak tadi pun memandang dengan match menyatakan kekagumannya melihat ilmu pedang Hwe Elang, Akan tetapi bibirnya dikatutkan rapat-rapat karena hatinya mengandung kekhawatiran hebat sekali. Baru melihat sekali saja, timbul rasa suka dan simpati dalam hatinya terhadap darah ini. Wajahnya yang manis dan jelita itulah yang menimbulkan rasa suka dan sikapnya yang gagah perkasa mendatangkan simpati. So Cong Hwe Ipemuda maklum akan kelihayan We Ong Kok Su, maka ia sangat gelalisah menyaksikan pertempuran ini. Diputar-putarlah otaknya untuk mencari daya upaya bagaimana ia dapat menolong gadis yang amat menarik dan yang mendebarkan hatinya ini. Ketika ia melihat We Ong Kok Su berseru keras dan mencabut tongkatnya yang tadi ditancapkan di atas tanah, So Cong Hwe Ipemuda terkejut sekali dan ia melompat dengan gerakan ringan ke dekat kakek itu. Kok Su yang baik, harap sabar dulu katanya. We Ong Kok Su memandang dengan heran. Biarpun, So Cong Hwe Ipemuda hanya seorang pemuda, akan tetapi ia tidak memandang rendah kepada pemuda ini pertama karena pemuda ini adalah putera tunggal dari Pangeran So Bun Ong yang selain berpengaruh besar di dalam istana, juga sikapnya amat baik terhadap semua pembesar dan bahkan ketika dulu diadakan pemilihan Kok Su, Pangeran So Bun Bong yang membujuk kaisar agar supaya We Ong Ho Siang menjadi guru negara. Kedua, pemuda yang masih muda ini adalah murid terkasih dari seorang tokoh persilatan yang dikenalnya baik dan yang telah terkenal pula serta disegani oleh para tokoh besar persilatan. Guru pemuda ini adalah Pat Jiusin Kai Pengemis Dewa Bertangan Delapan karena memang orang tua ini hidup sebagai seorang pengemis, mengandalkan makan sehari-hari dari pemberian orang-orang yang menaruh hati kasihan kepadanya, pakaiannya tambal-tambalan. Pat Jiusin Kai tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap mengembara ke seluruh penjuru dan namanya terkenal sekali. Karena dimanapun ia berada, ia merupakan Al Gojo bagi setiap penjahat dan merupakan pelindung bagi semua orang yang tertindas. Wai Ong Kok Su mendengar cegahan pemuda ini ketika ia memegang senjatanya, lalu berkata, So Kong Chu, mengapa kau menyuruh aku bersabar? So Cheng Hwei menunjuk kepada Hwei Elan yang masih berdiri gagah dengan pedang di tangan dan tangan kirinya bertolak pinggang, sambil berkata, Kok Su, ku rasa bukanlah perbuatan yang bijaksana untuk membunuh seorang nona muda yang belum diketahui betul kesalahannya. Ketika kau tadi melawannya dengan tangan kosong dan berusaha menangkapnya, hal itu masih merupakan perkara kecil, akan tetapi melihat kau memegang senjata dan aku tahu bahwa sekali kau menggerakkan senjata maka jarang ada orang yang dapat keluar dengan nyawa masih di dalam tubuhnya, ku rasa lebih baik Kok Su bersabar dulu dan jangan sampai salah tangan. Menurut pendapatku yang bodoh, biarpun para perwira yang pengecut tadi menyatakan bahwa nona ini adalah pemberontak Siow Lim Pai, akan tetapi, ketika tadi bertempur melawanmu, gerakan-gerakannya menunjukkan bahwa ia sama sekali bukanlah seorang ahli dari Siow Lim Pai, biarpun ada beberapa gerakannya yang berasal dari Siow Lim. Soal kedua, apakah kesalahannya maka kau sampai berkeras hati hendak mengangkat senjata terhadap seorang nona muda seperti dia ini? Harap Kok Su Sudi mempertimbangkan dengan baik dan jangan sampai melakukan hal-hal yang akan menimbulkan ai bagi nama sendiri Hwe Elan yang mendengarkan ucapan pemuda itu, memandang dengan kagum, heran, dan juga mendongkol. Ia kagum mendengar kata-kata yang amat lancar, teratur dan penuh cengli, aturan, ini. Ia heran karena pemuda yang nampak lemah ini ternyata dapat melihat bahwa gerakan silatnya, dan ia mendongkol karena pemuda itu seakan-akan hendak membelanya hendak menolongnya, seolah-olah ia berada dalam keadaan yang amat terancam. Tiba-tiba perwira muka kuning itu pun berkata, Kok Cu, ucapan So Kong Cu betul juga. Sayang Nona secantik ini kalau sampai dibunuh makin dongkol dan marahlah hati Hwe Elan mendengar ucapan ini dan melihat pandang mata perwira muka kuning itu yang ditujukan kepadanya penuh gairah dan nafsu birahi. Ingin dia menusuk mampus perwira ini. Bangsat-bangsat rendah, apakah kau kira aku takut menghadapi kalian? Majulah kalian bertiga, tak usah banyak membuka mulut Wai Ong Kok Su yang tadi mendengar ucapan kedua orang. Bangkauannya, sudah mulai sabar kembali dan merasa juga bahwa tidak sepantasnya kalau dia, sebagai orang terpandai dan paling gagah dalam kerajaan, hendak mempergunakan senjata, membunuh seorang gadis demikian cantik lagi muda. Apalagi kalau ia teringat akan permainan silat gadis ini memang bukan seperti anak murid si Yaw Lim. Akan tetapi, kini mendengar bentakan HW Elan yang galak, ia tersenyum memandang kepada mereka dan berkata, coba kalian dengar, apakah anak perempuan jahat ini tak perlu direbohkan? Kita harus tawan dia untuk dibawa ke pengadilan, karena setidaknya ia telah merobohkan perwira Kim Iwi, tiba-tiba perwira yang tadi terluka oleh pilihanci milik HW Elan, berkata lagi, bukan hanya merobohkan, bahkan ia telah membunuh beberapa orang kawan-kawan kami terkejut juga hati So Cong Hui, dan Gui Kok Hou mendengar ini, dan Wai Ong Kok Su tanpa banyak cakap lagi lalu menggerakan tongkatnya menyerang HW Elan. Gadis ini dengan tabah sekali menghadapi serangan Wai Ong Kok Su dengan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Gui Kok Hou juga tidak mau tinggal diam dan begitu tangannya bergerak, tiga bolanya telah bergerak-gerak menyambar ke arah HW Elan. Akan tetapi, gadis itu sama sekali tidak merasa gentar dan memutar pedangnya dengan hebat, mengerahkan seluruh kepandayan dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Memang patut dikagumi kegagahan HW Elan. Seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja turun dari tempat perguruan, ternyata dengan gigihnya dapat menghadapi Wai Ong Kok Su dan Gui Kok Hou. Dua orang jago paling pandai dari Kaisar. Akan tetapi, betapapun juga, dua orang kosen itu bukan lawannya dan HW Elan hanya dapat mempertahankan diri sampai 20 jurus, karena kini ia mulai terdesak hebat. Tongkat di tangan Wai Ong Kok Su amat kuatnya dan sambaran tongkat itu membuat ia harus berloncat-loncatan ke sana kemari, karena untuk menangkis dengan pedang ia tidak berani, maklum akan kehebatan tenaga kakek itu. Sementara itu, tiga bola di tangan Gui Kok Hou juga berbahaya sekali, karena bola-bola yang diikat tali baja itu bergerak-gerak mengarah jalan darahnya sehingga HW Elan harus mempergunakan ginkangnya untuk mengelak dan balas menyerang. Akhirnya, tali baja dari bola Gui Busu itu berhasil melibat pedangnya, tongkat Wai Ong Kok Su telah menyambar ke arah pergelangan tangannya. Terpaksa HW Elan harus melepaskan gagang pedangnya untuk mengelak dari sabetan ini karena kalau tidak, tulang lengannya pasti akan remuk. Pada saat itu, bayangan So Cong HW Elan berkelebat cepat di belakang HW Elan dan tanpa dapat dicegah lagi, jari tangan So Cong HW Elan menotok jalan darah di punggung gadis itu sehingga HW Elan merasa tubuhnya lemas tak berdaya dan tentu akan roboh kalau tidak cepat ditangkap oleh So Cong HW Elan. Aku sudah dapat menangkapnya kata So Cong HW I sehingga Wai Ong Kok Su dan Gui Kok Ho menarik kembali senjata mereka dan memandang dengan senang. HW Elan benar-benar tak berdaya, tubuhnya lemas kehilangan tenaga dan hanya matanya saja yang masih memandang tajam penuh ketabahan, akan tetapi ia tidak kuasa membuka mulutnya. So Cong HW, biarkan aku yang memondong nona manis ini. Hahaha kata Gui Kok Ho sambil mengulurkan lengan hendak memegang lengan HW Elan. Dengan muka sungguh-sungguh So Cong HW berkata, Gui Cheong Kun, patutkah kata-kata itu keluar dari mulutmu? Kau seharusnya malu hahaha Gui Kok Ho masih saja tertawa sambil menudingkan jari tangannya kepada So Cong HW I. Kau sungguh pandai, So Cong Chu. Pandai mencela orang, akan tetapi tidak melihat diri sendiri. Kau melarang aku memondong nona jelita ini agar supaya kau dapat memondongnya sendiri. Hahaha cukup. Hatiku tidak secabulka So Cong HW I membentak marah dan karena marahnya ia melepaskan tubuh HW Elan yang terguling dan terbah miring di atas tanah. Hektometer, kalian orang-orang muda selalu ribut apabila menghadapi wanita cantik biarlah aku tua bangka yang membawa gadis ini. Mari kita bawa dia dan menyerahkannya ke dalam tangan tantihu di Kipang karena kota itulah yang terdekat. Biarlah pengadilan di Kipang yang akan memeriksa perkaranya kata Wai Ong Kok Su. Pada saat itu, datang belasan orang perwira Kim Iwi lain lagi yang datang untuk mengirim bala bantuan karena mereka telah mendengar tentang pertempuran itu. Mereka ini datang berkuda dan segera menolong para perwira yang telah mati dan terluka di dekat kuburan N.I.O. Hun Tiong itu. Setelah Wai Ong Kok Su dan yang lain-lain memeriksa kuburan dan memerintahkan anak buahnya untuk menggali dan mengambil rangka pemberontak N.I.O. Hang Tiong, mereka lalu pergi dari situ. HW Elan yang masih dalam keadaan tak berdaya itu dinaikan kuda dan dipegang oleh Wai Ong Kok Su. Rombongan perwira Kim Iwi ini lalu pergi ke Kipang dan menemui jaksa di kota itu. Melihat bahwa yang datang membawa seorang tangkapan adalah Wai Ong Kok Su dari kota raja, maka jaksa di Kipang itu dengan tergopoh-gopoh lalu membuka persidangan pada waktu itu juga. Penduduk Kipang yang mendengar bahwa ada pemberontak wanita ditangkap dan hendak diadili, berduyun-duyun datang melihat. Di ruang pengadilan telah lengkap hadir jaksa dan para pembantunya, tak ketinggalan tiga orang Al Gojo yang pekerjaannya menyiksa pesakitan apabila ada pesakitan tidak mau mengakui dosa-dosa yang didakuakan kepadanya. Al Gojo-Al Gojo ini tubuhnya tinggi besar dan nampak kejam. Para perwira yang terluka oleh senjata tiga darah di depan makamen Yeohun Tiong, telah hadir pula di situ, duduk di kursi rendah karena sungguhpun mereka itu perwira-perwira Kim Iwi, akan tetapi di dalam persidangan, mereka harus memandang jaksa sebagai orang yang berkedudukan tinggi karena jaksa yang sedang memeriksa perkara adalah Wakil Kaisar. Tak lama kemudian para penonton memandang dengan matlah, terbuka lebar. Pesakitan digiring memasuki ruang pengadilan. HWL-an diiringkan Wai Ong Kok Su, Gui Kok Ho dan So Cong HWI. Darah ini telah dibebaskan dari totokan dan berjalan dengan dada terangkat tinggi dan sikap yang angkuh. Ia masih merasa lemah karena hampir sehari berada dalam keadaan setengah lumpuh. Hatinya mendongkol dan marah sekali, akan tetapi dia cukup cerdik untuk berlaku sabar pada saat kekuatannya belum kembali. Ia tahu bahwa tiga orang yang selalu menjaganya, yakni Wai Ong Kok Su, Gui Kok Ho dan So Cong HWI adalah orang-orang berkepandaian tinggi, dan akan percuma belaka apabila ia memerontak. Maka ia berlaku cerdik dan menurut saja ketika digiring ke pengadilan, akan tetapi dia dalam hatinya siap sedia untuk memerontak dan melepaskan diri, mencari kesempatan baik. HWL-an tidak memperdulikan pandang mata para penonton yang ditujukan ke arahnya dengan sinar mata, terheran, kagum dan juga kasihan. Mereka tak pernah mengira bahwa pemberontak wanita yang ditangkap itu adalah seorang darah muda yang demikian cantik jelita. Dengan langkah tetap dan gagah HWL-an disuruh menghadap di depan meja hakim. Ia berdiri lurus dan tegak sedangkan Wai Ong Kok Su, Gui Kok Ho dan So Cong HWI mengambil tempat duduk di kursi-kursi yang telah disediakan untuk mereka. Untuk mereka ini yang berkedudukan tinggi dan tidak termasuk orang-orang yang diperiksa, disediakan kursi-kursi tinggi. Melihat betapa gadis itu berdiri dengan angkunya di depan meja hakim, seorang Al Gojo yang bermuka hitam melangkah maju dan menghardiknya. Jangan tak tahu aturan. Berlutut HWL-an menggerakkan kepalanya perlahan, menatap wajah Al Gojo yang kasar dan buruk hitam itu, lalu tersenyum mengejek. Semua orang yang berada di luar ruangan itu memandang dengan hati khawatir. Mereka maklum bahwa Al Gojo yang bermuka hitam ini adalah seorang yang paling kejam di antara semua Al Gojo yang berada di situ. Kini si muka hitam ini menyeringai kejam dan ia lalu melakukan pekerjaannya yang biasa dilakukan apabila menghadapi seorang persakitan yang bandel. Al Gojo ini berhati keras dan tidak dapat dilemahkan hatinya oleh wajah yang jelita maupun tubuh yang ramping dari seorang wanita. Ia mengangkat kedua tangannya yang besar dengan lengan berbulu itu untuk menekan kedua pundak HWL-an, dibarengi dengan tendangan ke arah lutut gadis itu. Semua penonton memandang ngeri karena gadis yang cantik itu tentu akan menjerit kesakitan dan terpaksa berlutut. Akan tetapi, mereka segera membelalakan metu dengan terheran-heran. Bukan gadis itu yang menjerit dan berlutut bahkan Al Gojo muka hitam itu sendiri yang terdengar memekik kesakitan dan tubuhnya yang besar itu terpental ke belakang dan terguling-guling. Ternyata bahwa biarpun tubuhnya masih lemas namun HWL-an masih cukup lihai kalau hanya menghadapi seorang kasar seperti Al Gojo itu saja. Sebelum kedua tangan dan kaki Al Gojo itu menyentuh tubuhnya HWL-an telah mendahului dan dengan cepat jari tangan kanan gadis ini memasuki lambung si Al Gojo yang tak ampun lagi lalu terpental. Ia merasa perutnya seperti diremas-remas dari dalam dan untuk beberapa lama hanya bergulingan sambil merintih-rintih. Kemudian ia dapat menahan sakitnya, lalu melompat berdiri dan kini bersama dua orang kawannya ia hendak turun tangan membereskan pesakitan bandel yang berani berlaku kurang ajar itu. Akan tetapi, tiba-tiba So Cong HWI pemuda putra pangeran itu berdiri dari kursinya dan berkata sambil mengangkat tangan kanan ke atas. Tahan! Jangan menggunakan kekerasan! Apakah kalian hendak mengacaukan pemeriksaan? Mundur para HWI melihat pemuda ini, segera mengundurkan diri. Mereka tahu siapa pemuda ini, maka mereka tidak berani melanggar perintahnya. So Cong HWI lalu berpaling kepada hakim dan berkata, harap Taijin suka melanjutkan pemeriksaan ini tanpa banyak upacara lagi. Sebetulnya, hakim, jaksa dan lain-lain pembesar pengadilan merasa terhina sekali dengan sikap HWL-an ini. Pada masa itu, seorang yang berani menghina pengadilan dan tidak mau berlutut saja sudah cukup menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman pukul pinggul 50 kali. Akan tetapi, mereka tahu bahwa pada saat itu mereka tidak dapat memperlihatkan gigi, karena di situ hadir pula So Cong HWI, putera pangeran yang amat berpengaruh. Juga terdapat pula Wai Ongkoksu, Guikokho Busu dan lain-lain perwira berkedudukan tinggi. Jaksa lalu memanggil para perwira yang terluka oleh HWL-an dan saudara-saudaranya, lalu minta keterangan dari mereka ini tentang terjadinya peristiwa di dalam hutan. Seorang perwira yang tersabet pedang pundaknya oleh HWL-an lalu menuturkan dengan suara lantang, Kami di bawah pimpinan Tio Kim Chai Chiang Kun sedang bekerja untuk membongkar kuburan pemberontak NIO Hun Tiong untuk dibawa ke kota raja dan dijadikan barang bukti bahwa pemberontakan itu telah mampus. Tiba-tiba perempuan liar ini bersama dua orang perempuan liar lainnya, datang dan menyerang kami dengan senjata rahasia. Mereka bertiga lalu menyerbu dan terjadi pertempuran dengan kami. Akan tetapi, mereka benar-benar liar dan lihai sehingga kami semua kena direbohkan oleh mereka. Dua orang perempuan liar lain yang menjadi kawannya berlari pergi, mengejar Tio Chiang Kun yang sampai sekarang tak dapat diketemukan di mana adanya. Mungkin sekali sudah dibunuh pula oleh pemberontak-pemberontak itu. Demikianlah sampai datang Wai Ongkok Su yang akhirnya berhasil menangkap perempuan liar ini, kini jaksa memandang kepada Hwe Elan, dan juga semua mata para hadirin di ruang itu memandang kepada Hwe Elan. Gadis ini semenjak tadi hanya berdiri tegak dan diam, akan tetapi diam-diam ia telah mengatur nafas untuk memulihkan jalan darahnya sehingga kini ia tidak merasa lemas lagi. Perempuan muda, siapakah namamu dan mengapa kau berani mati menyerang, melukai dan membunuh para perwira Kim Iwi tanya jaksa itu dengan suara angkuh, akan tetapi pandang matanya yang ditujukan ke arah Hwe Elan nampaknya nyata bahwa ia mengegumi kecantikan gadis itu. Hwe Elan yang luar biasa tebah dan keras hatinya itu kembali tersenyum sinis dan menjawab, Aku siap dan tentang namaku tak perlu ku beritahukan kepada kalian karena tidak ada perlunya. Aku menyerang anjing-anjing kotor itu karena melihat mereka sedang menggali sebuah kuburan, mungkin hendak makan sisa-sisa tulang mayat yang dikubur di situ terdengar seruan-seruan heran dan terkejut di antara para penonton. Alangkah beraninya gadis ini, menyebut pasukan Kim Iwi sebagai anjing-anjing kotor. Juga jaksa yang tadinya tertarik oleh kecantikan Hwe Elan, merasa ngeri mendengar kata-katanya ini, maka ia mengebrak meja dan membentak, Jangan membuka mulut lancang. Kau telah menyerang pasukan Kim Iwi, itu berarti bahwa kau telah memberontak terhadap Hong Teh, Kaisar. Sebelum kami membuat keputusan, lebih dulu kau harus mengaku di mana adanya kedua kawanmu yang ikut menyerang itu tiba-tiba Hwe Elan tertawa nyaring dan sepasang matanya yang bagus itu memancarkan sinar mata, tajam, taejin, pembesar, kau bukalah telingamu lebar-lebar dan dengarkan tiga macam pernyataanku ini. Pertama, aku adalah anak murid Syaulim Mai akan tetapi aku tidak memberontak terhadap Hong Teh. Kedua, kedua kawanku itu adalah Enci dan adikku sendiri dan aku tidak tahu ke mana mereka pergi dan di mana mereka berada. Ketiga, aku sudah bosan melihat mukamu dan muka semua orang yang berada di sini dan sekarang hendak pergi bukan main marahnya Jaksa mendengar ucapan ini, bahkan semua penonton menjadi bengong tak dapat berkata-kata. Tangkap dia dan beri pukulan lima puluh kali dengan muka merah Jaksa itu menuding dan memerintah kepada Al-Kojo. Gayanya ini baik sekali karena sudah amat biasa ia memberi perintah semacam ini. Tiga orang Al-Kojo itu yang hendak membalas dendam segera melangkah maju. H.W.Lan berkata lagi sambil tertawa, Taijin, masih ada satu lagi pernyataanku, yakni, aku merasa jijik melihat tiga ekor anjingmu ini dan sudah gatal-gatal tanganku hendak menghajarnya. Ketiga Al-Kojo marah, mereka maju menubruk dengan hebat. H.W.Lan miringkan tubuh ke kiri dan kakinya melayang ke arah dada Al-Kojo muka hitam itu. Beluk dan untuk kedua kalinya tubuh tinggi besar itu terjengkang sehingga kepalanya terbentur pada lantai. Kali ini agak sukar baginya untuk merayap bangun karena selain kepalanya menjadi pening setelah terbentur lantai yang keras, juga nafasnya menjadi sesak setelah hulu hatinya dicium oleh ujung sepatu H.W.Lan. Dua orang kawannya maju dengan cambuk penyiksa di tangan, akan tetapi H.W.Lan lebih cepat lagi. Sebelum mereka bergerak, gadis itu mengulur kedua tangan dan sekali rembut saja ia dapat merampas dua batang cambuk itu. Kini ia mainkan cambuknya dan pelak, pelak, pelak hujan cambuk menghantam tubuh kedua Al-Kojo itu yang menutupi mukanya dengan sibuk karena cambuk itu dengan tepat menghantam muka mereka bertubi-tubi sehingga sebentar saja hidung mereka menjadi merah karena mengalirkan darah. H.W.L.an tertawa nyaring ketika melihat Al-Kojo muka hitam bergerak dan hendak merayap bangun, ia cepat melompat ke dekatnya dan sekali ia menendang keras sambil berseru nyaring, tubuh si muka hitam itu terlempar ke arah meja pengadilan dan tepat sekali jatuh menimpa jaksa dan pembantu-pembantunya sehingga mereka pun jatuh tunggang langgang. Para penonton menjadi panik dan segera mundur dan berlari keluar dari situ, karena mengira bahwa gadis pemberontak itu hendak mengamuk kepada semua orang. Sebelum H.W.L.an dapat melarikan diri dari situ, Wai Ong Kok Su dan Gui Kok Ho telah melompat dan menyerangnya. Tubuh H.W.L.an masih lemah dan biarpun ia melawan sedapatnya dan sekuatnya, namun sebentar saja ia telah tertawan lagi dan Gui Kok Ho lalu mengikat kedua tangannya dengan rantai besi yang dimintanya dari pengadilan itu. Wai Ong Kok Su lalu berkata kepada pembesar-pembesar pengadilan di Kipang bahwa tawanan ini akan ia bawa ke Kota Raja. Urusan ini bukanlah urusan kecil, katanya, karena ternyata dari penuturan para perwira Kim Iwi bahwa gadis ini benar-benar seorang yang ada hubungannya dengan mendiang N.I.O. Hun Tiong. Yang lebih penting lagi, dua orang saudaranya masih belum tertangkap, maka dengan ditawannya gadis ini di Kota Raja, kita dapat mengharapkan kedatangan mereka di Kota Raja pula untuk sekalian ditangkap pembesar-pembesar di kota itu tak dapat menghalangi kehendak ini dan mereka bahkan merasa lega telah terlepas dari seorang tawanan yang demikian liar dan berbahaya. Dengan kaki tangan terikat rat-rat, Hwe Elan dibawa oleh Wai Ong Kok Su dan kawan-kawannya ke Kota Raja. So Cong Hwe yang di dalam hatinya merasa kagum dan kasihan kepada gadis itu, tak berdanya sesuatu oleh karena ia melihat sendiri betapa gadis yang keras kepala itu melakukan hal-hal yang melanggar peraturan dan menghina orang. Ia hanya menjaga jangan sampai gadis ini diganggu oleh Gwi Kok Hau, karena dari pandang mata perwira si Gwi ini, ia maklum bahwa Gwi Kok Hau mengandung maksud kurang bersih terhadap gadis jelita itu. Terhadap Wai Ong Kok Su, ia percaya penuh karena tahu bahwa kakek tua yang kosan ini hanya mementingkan kedudukan dan jasa sama sekali tak ada tanda-tanda suka mengganggu seorang wanita. Perjalanan menuju ke Kota Raja dilakukan cepat dan mengambil jalan lurus, maka tak sampai empat hari kemudian, tibalah mereka di Kota Raja. Selama dalam perjalanan itu, Hwe Elan kelihatan tabah saja, sama sekali tidak pernah kelihatan takut. Bahkan ia tidak kelihatan bersedih, dan selalu makan ransum yang diberikan oleh So Cong Hwe dengan muka gembira dan biasa saja. Kepada pemuda ini ia merasa berterima kasih sekali karena berbeda dengan yang lain-lain, pemuda ini berlaku amat baik, sepan terhadapnya dan selalu berpihak dan membelahnya. Akan tetapi, Hwe Elan memang angkuh dan tidak mau melayaninya sungguh pun ia tahu dari sinar mati So Cong Hwe, bahwa pemuda tampan ini berhati jujur terhadapnya. Atas permintaan dan tanggungan So Cong Hwe, Wai Ong Kok Su tidak keberatan untuk melepaskan Hwe Elan seorang diri duduk di atas seekor kuda dengan kedua tangan masih terikat belenggu besi dan rantai yang diikatkan pada belenggu itu dipegang ujungnya oleh Wai Ong Kok Su yang duduk di atas lain kuda. Hal ini merupakan pertolongan besar bagi Hwe Elan, karena ia merasa mendongkol dan marah sekali kalau harus duduk sekuda dengan Wai Ong Kok Su, biarpun kakek ini tidak memperlihatkan sikap kurang baik atau tidak sopan. Ketika rombongan ini memasuki gerbang kota raja, semua orang memandang dengan penuh perhatian dan heran. Sebentar saja seluruh penduduk kota tahu belaka bahwa seorang gadis cantik jelita menjadi tawanan Kok Su. Berita seperti ini cepat sekali menjalar dari mulut ke mulut. Menurut usul Wai Ong Kok Su, Hwe Elan dimasukkan dalam pernjara dan dijaga keras. Bahkan Gui Kok Hong sambil tersenyum berkata, jangan khawatir, Kok Su, aku sendiri yang akan mengepalai penjagaan ini agar jangan sampai ia lolos sambil berkata demikian. Ia melirik dengan senyum penuh arti kepada gadis itu, sehingga diam-diam So Cong Hwe Elan menjadi gelisah dan juga mendongkol sekali. Ia dapat menduga bahwa perwira Gui ini tentu mempunyai niat yang busuk sekali, maka diam-diam ia memutar otaknya. Setelah Hwe Elan dimasukkan ke dalam kamar tahanan yang terbuat dari dinding tebal dan berpintu bajaang amat kuat serta tangannya masih dibelenggu pula, Wai Ong Kok Su lalu pergi menuju ke istana untuk memberi laporan kepada Kaisar. Apakah kau juga mau menjaga terus di tempat ini? Kongcutannya Gui Chiang Kun dengan bibir menyeringai penuh ejekan kepada So Cong Hwe I. Wajah pemuda itu menjadi merah dan ia lalu berpamit pulang tanpa banyak cakap lagi. Setibanya di rumah, So Cong Hwe I lalu menceritakan dengan terus terang kepada ayah dan ibunya. Pangeran So Bun Ong adalah seorang terpelajari yang berhati mulia dan berbudi halus. Mendengar nasib gadis itu, ia pun merasa kasihan, akan tetapi ia hanya bisa menarik napas panjang dan berkata, memang harus dikasihani nasib seorang darah muda yang telah tersesat sedemikain jauhnya. Akan tetapi apakah daya kita? Dia telah berlaku salah, biarpun andai kata dia bukan seorang pemberontak, akan tetapi setidaknya ia telah berlaku kasar dan menghina alat negara terutama sekali ia telah melakukan pembunuhan. Hal ini bukanlah soal ringan. Akan tetapi, ayah. Sebagai seorang pendekar wanita, tentu saja ia harus membunuh lawan-lawannya yang hendak mencelakakannya, dan tentang penyerbuannya terhadap para perwira yang hendak menggali kuburan N.I.O. Hun Tiong itu, kuanggap sebagai tanda bahwa dia benar-benar memiliki jiwa yang gagah. Aku sendiri andai kata menjadi dia, melihat kuburan seorang saudara seperguruan dibongkar orang, tentu takkan membiarkannya begitu saja ayahnya memandang tajam lalu berkata, Eh, Cong HWI, agaknya kau telah jatuh hati kepada gadis itu. Pemuda itu terkejut, menatap wajah ayahnya. Untuk beberapa saat pandang mati mereka bertemu dan akhirnya pemuda itu menundukkan mukanya yang berubah merah. Aku tidak tahu tentang hal itu, ayah, hanya satu hal sudah pasti, yakni, Betapapun juga, aku tidak rela melihat seorang gadis gagah seperti dia sampai mendapat bencana, ia lalu menuturkan sikap guwi kokohu yang mencurigakan dan yang diduganya tentu mempunyai niat buruk. Akhirnya, pangeran Soe Bun Ong yang amat memanjakan putra tunggalnya, menyetujui akal dan usaha pertolongan yang hendak dilakukan oleh pemuda itu. Sebagai seorang putra pangeran yang berpengaruh, tentu saja banyak perwira yang tunduk dan setia terhadap pangeran Soe Bun Ong, dan atas pertolongan perwira-perwira yang bekerjasama dengan guwi kokohu inilah Soe Cong HWI menjalankan siasatnya. Ia diam-diam menghubungi mereka dan mereka menyanggupi untuk membantu usaha pemuda itu. Malam hari itu, setelah mendengar dari pembantu-pembantunya bahwa guwi kokohu pulang ke gedungnya sebentar dengan cepat Soe Cong HWI menuju ke penjara di mana HWI Elan terkurung. Dengan mudah ia memasuki penjara menyamar sebagai penjaga dan dilindungi oleh para perwira yang telah menjadi pembantunya. Berkat bantuan para perwira itu pula, ia dapat masuk ke dalam kamar di mana HWI Elan dikurung. Pada saat itu HWI Elan tengah duduk melamun dan ia mulai merasa gelisah juga. Ia tidak takut mati, akan tetapi ia bersedih kalau mengingat kepada kedua saudaranya. Di manakah mereka itu sekarang berada? Tugasnya membalas dendam kepada perwira li belum juga terlaksana dan ia sekarang telah tertimpa bencana. Apakah yang harus ia lakukan? Ia telah mengambil keputusan bahwa ia takkan terbunuh begitu saja tanpa melawan. Sebelum terbunuh ia akan berusaha melepaskan diri dan mengambuk lebih dahulu. Semenjak siang tadi ia telah mengerahkan seluruh tenaganya dan akhirnya ia dapat berhasil mematahkan belenggu tangannya. Hal ini tidak terjadi dengan mudah karena ia baru berhasil setelah kulit pergelangan tangannya menjadi biru tua dan berdarah. Akan tetapi, ia menghadapi pintu baja yang amat kuat. Percuma saja ia mencoba untuk membukanya sampai habis tenaganya dalam usaha ini, akan tetapi sedikitpun pintu itu tidak dapat digerakkan. Pintu itu terbuat dari ruji-ruji baja sebesar lengan tangan yang bukan main kuatnya. Menjelang tengah malam, ia melihat bayangan orang di luar pintu dan ketika ia memandang penuh perhatian, ia melihat bahwa bayangan orang itu bukan lain ialah So Cong HWI, pemuda yang selama dalam perjalanan berlaku baik terhadapnya. Apakah maksud dan kehendak pemuda ini? Ia hendak membuka mulut akan tetapi So Cong HWI memberi isyarat agar supaya gadis itu diam seja jangan mengeluarkan suara. Kemudian ia mengeluarkan anak kunci dan membuka pintu kamar itu dengan hati-hati sekali. Setelah terbuka, ia lalu menyelingap masuk dan berbisik dengan tergesa-gesa, Nona, jangan salah sangka. Aku datang hendak menolong kau keluar dari sini sambil berkata demikian. Pemuda ini membuka buntalan kain yang tadi di bawahnya dan ternyata kain itu berisi sebatang pedang dan sekantung uang perat. Ini, terimalah, Nona dan lekas kau pergi dari sini. Jangan kau bunuh penjaga-penjaga di sini karena sebagian besar dari mereka itu bukanlah orang-orang jahat. HWI elan memandang dan matanya yang bagus itu terbelalak lebar. Ia benar-benar tercengang heran melihat tindakan pemuda ini yang demikian baiknya terhadap dia. Terimalah, Nona, jangan ragu-ragu. Aku benar-benar tidak bermaksud jahat. Kalau kiranya Nona merasa sukar untuk keluar dari kota raja yang terjaga kuat, jangan Nona khawatir. Pergilah ke gedung ayahku, yakni pangeran Soe Bun Ong, gedungnya di ujung kota bagian utara, dikurung tembok merah. Nah, terimalah ini Soe Cong HWI mendesak melihat Nona itu agaknya merasa ragu-ragu. Akan tetapi, bagaimanakah sendiri? Kalau diketahui oleh mereka, kau, kau, aneh sekali. Cong HWI merasa hatinya amat girang mendengar ucapan ini. Ia merasa bahagia sekali melihat Nona itu menghawatirkan keadaannya. Aku? Ah, mudah saja, Nona. Kau lihat sambil berkata demikian, pemuda ini lalu menggerakkan pedang yang diberikan kepada HWI elan dan yang belum diterimanya itu ke arah pundaknya sendiri. Ket mata pedang yang tajam itu menembus pakaiannya dan melukai pundaknya, darah mengalir membasai bajunya. Cong HWI masih tersenyum memandang dan berkata, Nah, kau telah merampas pedang dan melukai pundakku. Mudah saja bagiku bukan sambil berkata demikian, ia memaksa gadis itu menerima pedang dan kantung uang, dan berbisik, Jangan lupa kalau tidak ada jalan keluar, datanglah ke gedung orang tuaku kemudian, Ia mendorong tubuh HWI elan supaya gadis ini berlari keluar, lalu ia berteriak-teriak keras, Aduh, celaka! Tawanan terlepas, tangkap HWI elan maklum akan maksud pemuda itu yang benar-benar telah menolongnya secara luar biasa sekali. Dengan hati terharu, Ia lalu berlari keluar melalui lorong kecil di dalam rumah penjara itu. Ia mendengar suara orang berlari dari depan dan lima orang penjaga telah mencegatnya dengan senjata di tangan. Ia teringat akan pesan pemuda itu yang melarangnya membunuh para penjaga. Maka ketika mereka menyerbu, ia lalu memutar pedangnya dan beberapa kali gerakan saja senjata di tangan para penjaga itu telah terlepas semua. HWI elan mengayun kaki menemdang roboh penjaga yang terdekat, lalu berlari cepat keluar. Beberapa orang penjaga datang lagi menyerbu, akan tetapi dengan mudah ia membuat mereka jatuh tunggang langgang tanpa mendatangkan luka parah, dan akhirnya ia tiba di luar penjara. Suara teriakan para penjaga mengema dari rumah penjara itu. Pemberontak wanita telah lepas. Tangkap! Kejar dan para penjaga itu dengan hati takut, akan tetapi khawatir kalau akan mendapat hukuman berat karena terlepasnya tawanan itu, segera mengejar keluar. Dan pada saat itu, Gui Kok Ho dan beberapa orang Kim Iwi datang untuk melakukan ruang malam di rumah penjara itu. Melihat HWI elan telah berdiri di depan rumah penjara dengan pedang di tangan, mereka cepat menyerbu, dikepalai oleh Gui Kok Ho yang telah mengeluarkan senjatanya yang lihai, yakni tiga bola yang diikat rantai baja itu. HW elan berlaku gesit. Ketika melihat datangnya tiga bola itu menyambar ke arah tiga bagian tubuhnya, ia cepat mengelap ke samping dan sambil membabatkan pedangnya ke arah pinggang Gui Chiang Kun, kakinya diangkat menendang seorang perwira Kim Iwi yang segera menjerit dan roboh. Dua orang perwira lain bersama Gui Kok Ho mengeroyok dengan hebatnya, akan tetapi sambil memutar-mutar pedangnya, HW elan mengamuk dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ia maklum bahwa kalau ia lebih lama melayani mereka, tentu akan datang pula perwira-perwira lain dan kalau Weong Kok Su ikut datang maka ia takkan dapat melarikan diri lagi. Sayang sekali bahwa ia tidak mempunyai pilihan si lagi karena senjata-senjatanya telah dirampas. Akan tetapi, tiba-tiba, ia teringat akan kantung pemberian Cong HW tadi, maka cepat ia meroboh kantung yang telah digantungkan di pinggang itu dan mengeluarkan beberapa potong uang perak. Ia juga pernah mempelajari kera menyambit dengan Cipiao, senjata rahasia uang logam, maka ketika ia menggerakkan tangan kirinya, tiga sinar putih dari uang perak itu menyambar ke arah Dwi Kok Hau. Perwira ini terkejut sekali dan cepat melompat untuk menghindarkan senjata rahasia yang hebat dan cepat sekali menyambarnya itu, dan saat ini dipergunakan oleh HW elan untuk melompat ke atas genteng dan berlari cepat. Pada saat itu, So Cong HW berlari keluar dari rumah penjara dan berteriak-teriak, tangkap penjahat itu pemuda ini dengan pundak berlumuran darah lalu menggerakkan tangannya dan tiga batang hiang lengpiau, senjata rahasia pakai kerincingan, yang mengeluarkan suara berisip melayang ke arah bayangan HW elan di atas genteng. Gadis ini diam-diam memuji kecerdikan dan juga kepandayan pemuda ini dan cepat ia mengelak, lalu melanjutkan larinya. Dwi Kok Hau berseru keras, bangsat perempuan hendak lari kemana lalu ia mengejar, diikuti oleh beberapa orang perwira dan juga oleh So Cong HW. Dengan ringan Dwi Chiang Kun mengejar ke atas genteng dan berlari cepat sekali. Ketika melihat empat orang perwira ikut mengejar, ia berkata, seorang di antara kalian turun dan memberi tahu kepada seluruh penjaga kota agar supaya menjaga keras. Jangan sampai penjahat itu kabur keluar kota seorang perwira lalu melompat turun lagi untuk melakukan perintah ini dan yang lain-lain melanjutkan pengejaran mereka. Biarpun HW elan memiliki ilmu lari cepat yang cukup tinggi, akan tetapi oleh karena bangunan-bangunan di kota raja tinggi-tinggi dan juga ia belum kenal jalan, maka para pengejarnya tidak tertinggal jauh. Untung baginya bahwa malam itu agak gelap, hanya diterangi oleh bintang-bintang, maka tidak mudah juga bagi para pengejarnya untuk menangkapnya. Pada saat itu, HW elan melihat bayangan-bayangan hitam dari depan, disusul pula oleh bayangan para perwira Kim Iwi dari kanan yang juga telah diberitahu dan mulai ikut mengejarnya. Ia merasa terkejut sekali dan maklum bahwa sukar baginya untuk meloloskan diri dari kota raja, maka teringatlah ia akan pesan Cong HWI tadi untuk bersembunyi di gedung pangeran So Bun Ong. HW elan adalah seorang gadis yang cerdik, maka melihat betapa musuh di atas genteng makin banyak dan dirinya telah terkurung, ia lalu melompat turun dan berlari cepat sambil bersembunyi di antara bangunan-bangunan rumah. Ia sengaja berlari di tempat-tempat yang gelap dan karena penuh dengan bayangan rumah-rumah, maka di bawah ia merasa lebih aman. Memang tindakan ini tepat sekali. Para pengejarnya di atas genteng yang tiba-tiba kehilangan bayangannya, menjadi bingung. Gwi Kok Ho menyumpah-nyumpah dan membagi-bagi perintah mencari kesana kemari, menyuruh para penjaga memperkuat penjagaan di pintu-pintu gerbang kota untuk mencegah gadis itu melarikan diri keluar kota. Akan tetapi pada saat itu, Hwe Elan telah berada di ujung utara kota dan berhasil menemukan bangunan besar yang bertembok merah. Ia lalu melihat ke kanan-kiri dan ternyata para pengejarnya tidak ada yang mencari di bagian ini. Dengan gesit ia melompat ke atas pagar tembok dan langsung masuk ke dalam taman bangunan besar itu, terus menuju ke pintu belakang gedung. Sesosok bayangan orang muncul dari pintu dan menegurnya, apakah kau nonayap tanya bayangan itu yang muncul dan berdiri di bawah lampu penerangan yang dipasang di atas pintu belakang? Hwe Elan melihat seorang laki-laki setengah tua yang bersikap agung dan wajahnya menunjukkan kehalusan budi. Wajah ini melenyapkan keraguannya dan ia dapat menduga bahwa orang ini tentulah pangeran So Bun Ong, ayah pemuda baik hati yang telah menolongnya, maka ia lalu menjura dengan hormat. Benar, Tai Jin. Aku adalah Yap Hwe Elan yang bernasib buruk dan hanya akan mengganggumu saja, ah, nona, masuklah cepat. Kata pangeran itu yang telah sengaja menanti di situ, sesuai dengan petunjuk putranya. Ketika Hwe Elan berjalan masuk melalui pintu itu, pangeran So diam-diam mengagumi kecantikan gadis ini yang benar-benar luar biasa. Tanpa diketahui oleh para pelayan yang telah tidur dan yang memang dilarang keluar pada waktu malam itu, So Bun Ong lalu mengajak Hwe Elan masuk ke ruangan dalam dan menemui istrinya. Nyonya So juga merasa kagum dan suka melihat Hwe Elan yang kecantikannya tidak kalah oleh putri-putri dari istana kaisar ini, dan segera mengajak gadis ini masuk ke dalam kamarnya. Melihat keramahan dan kebaikan hati suami istri bangsawan ini, Hwe Elan menjadi amat terharu dan tak dapat dicegah lagi. Jadi ia lalu maju menjatuhkan diri berlutut. So Hujin, Nyonya So, memeluknya dan mengangkatnya bangun. Anak yang malang, katanya perlahan, Biarlah untuk sementara kau tinggal di dalam gedung ini dan anggap kami seperti orang tua sendiri. Nona, sungguhpun kami belum tahu betul siapa adanya kau, akan tetapi kami telah mendengar dari Chong Hwe Elan tentang pengalamanmu. Kau tak perlu merasa khawatir setelah berada di dalam gedung ini, karena takkan ada orang yang dapat mencarimu ke sini. Tiga orang itu lalu berunding dan bercakap-cakap. Menurut pendapat mereka, agar jangan sampai menarik perhatian lain orang dan agar supaya persembunyian Hwe Elan sempurna, maka gadis akan menyamar sebagai orang pelayan dalam yang melayani So Hujin. Hwe Elan mengambil keputusan untuk bersembunyi di tempat aman ini sampai keadaan tenang kembali. Kurasa para perwira akan menjadi penasaran dan akan menjaga seluruh kota mencari-carimu sampai dapat. Dalam satu-dua bulan ini, tak mungkin bagimu keluar dari gedung ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku akan berdaya upaya agar bisa mendapatkan jalan bagimu keluar dari kota tanpa ketahuan, kata pangeran So Bun Ong. Sebetulnya, mengapa pula harus pergi keluar kota kata istrinya sambil memandang wajah Hwe Elan yang manis. Apa salahnya kalau nonayap tinggal di sini? Seterusnya, Hwe Elan benar-benar merasa terharu mendengar ucapan-ucapan kedua suami istri yang amat memperhatikan nasibnya ini. Tak pernah disangkanya bahwa di kota raja ia akan bertemu dengan pemuda sebaik Chong Hwe dan bangsawan-bangsawan semulia pangeran So dan istrinya ini. Teringat akan pengorbanan Chong Hwe yang melukai pundaknya sendiri, ia menjadi amat terharu dan tiba-tiba ia menjadi khawatir sekali akan keselamatan pemuda itu. Maka ia lalu berkata, Tai Jin, harap Tai Jin suka menengok keadaan putramu, aku khawatir kalau-kalau terjadi hal yang kurang baik dengan dia. Ia lalu menceritakan betapa untuk menolongnya. So Chong Hwe telah datang melepaskannya dari kurungan dan melukai pundaknya sendiri.